Di video kali ini gue akan nge-share ke kalian bagaimana caranya kalian menggunakan soundcard Tuffler Fit 8 ke laptop atau ke PC Windows kalian. Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo disini. Kali ini gue udah nyiapin beberapa peralatan disini seperti yang kalian lihat. Ini yang di tengah yaitu soundcard Tuffler Fit 8. Lalu ini adalah kabel power untuk kita hubungkan ke laptop atau PC. Lalu ini mic Tuffler BM800. Dan ini earphone untuk monitoring. Lalu di bagian sebelah kiri ini ada earphone gaming lengkap dengan headsetnya. Dan ini untuk mic-nya juga guys. Ini kabel konektor. Dimana ini 2 male ke 1 female guys. Jadi ini nanti buat pairing sama ini. Lalu ini di pairing sama ini guys. Untuk barangnya kalian bisa lihat ini Tuffler Fit 8. Langsung aja kita ke bagian. Kalau kalian mau menggunakannya kepada PC atau komputer kalian. Kalian gunakan dengan kabel ini guys. Jadi ini adalah kabel USB to microSD. Dimana nanti kita akan colokkan di charging sini. Lalu ini akan dihubungkan ke komputer atau laptop kalian guys. Dan kalau untuk setup yang disini guys. Dimana ini mic dan ini earphone-nya. Jadi kalian akan menghubungkan ke sini guys. Untuk earphone kalian hubungkan ke bagian earphone yang disini. Lalu untuk mic condenser kalian hubungkan ke sebelah sini guys. Dan kira-kira ini setup yang pertama. Ini setup yang pertama. Charging. Ini nanti ke komputer. Ini ke earphone untuk monitoring. Dan ini untuk sumber inputnya. Mic condenser. Untuk settingan yang kedua. Untuk earphone gaming. Kalian hubungkan ke konektor female. Lalu dari sini. Ini kalian bisa lihat. Disini ada headset dan microphone. Jadi microphone kita hubungkan ke condenser mic. Seperti ini. Lalu earphone. Kalian bisa hubungkan ke earphone atau ke headset. Jadi prinsipnya yang gampang ke headset aja. Sama aja sih sebenarnya guys. Jadi akan seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan perekaman ke PC kalian atau laptop kalian dengan menggunakan earphone gaming. Seperti ini guys. Oke kita langsung aja mulai pemasangannya ke komputer. Oke sekarang percobaan pertama. Seperti yang kalian lihat. Gue ini udah memakai BM800 dan earphone. Kalian nyalakan USB interface kalian guys. V8 kalian. Seperti ini. Ini tandanya ini sudah connect di mikrofon LZ-Y USB Audio. Kalian juga pastikan di sini. Di playback. Speaker kalian LZ-Y USB Audio itu sudah terdeteksi. Jadi kalau ini sudah terdeteksi. Kalian selanjutnya adalah. Kalian oke. Dan kalian sudah bisa menggunakan. Sebagai contoh gue akan membuka di sini. Salah satu program perekaman yaitu Audacity. Ini gue buka programnya. Gue okein aja. Jadi di sini pertama kali kita buka track baru. Kita pakai track stereo. Di sini kita pastikan kita ubah ke LZ-Y USB Audio. Lalu speakernya juga kita ubah ke LZ-Y USB Audio. Jadi kalian pastikan. Waktu kalian menggunakan V8 ini. Dua parameter ini sudah kalian seleksi. Lalu kita coba mulai perekamannya ya. Tes, tes. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tes, tes. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sekarang saatnya gue mengganti headphone gue ke earphone tadi. Soalnya ini headphone gue tidak terhubung ke V8. Dengerin dulu ya. Monitoring audionya kayak gimana. Ini posisinya sekarang gue udah memasang earphone yang tadi terhubung di saat apan yang pertama. Kita dengerin yuk guys. Tes, tes. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kalian bisa denger kan barusan gimana kualitas hasilnya. Ini kalau bisa dibilang. Ini kalau untuk noise-nya lumayan ya. Dan juga ini barnya mungkin agak kecil. Tapi nanti kita bisa sedikit oprek-oprek. Entah itu menggunakan noise reduction atau normalize guys. Kali ini gue akan coba. Ini micbm800nya dengan sound card V8. Gue akan tes dengan nyanyian. Kita coba ya. Aku memang bukan manusia sempurna Tapi ku layak di cinta Aku memang bukan manusia sempurna Tapi ku layak di cinta Untuk yang selanjutnya, gue akan coba setup yang kedua ya. Di sini gue udah memasang earphone gaming di setup yang kedua. Kalian tadi bisa lihat bagaimana cari setupnya. Jadi konsepnya sama. Kalian dua-duanya pastikan di LZJ USB Audio seperti ini. Lalu kalian tinggal mulai perekaman seperti ini. Tes-tes. Satu, dua, tiga. Ini adalah suara dari Koyo. Tes-tes. Satu, dua, tiga. Ini adalah suara dari Koyo. Ini gue akan tes nyanyi. Memakai earphone gaming. Kalian coba dengar kualitas hasilnya gimana. Kita mulai. Aku memang bukan manusia sempurna Tapi ku layak di cinta Kita coba dengar ya. Aku memang bukan manusia sempurna Tapi ku layak di cinta Oke segini aja dari gue Koyo Mengenai cara tutorial pemasangan Kabel-kabel setup 1 dan setup 2 Dimana setup 1 itu yang biasanya kita pakai Biasanya kalau orang-orang mau rekaman Mereka pada pakai mic bm800 Tadi gue monitoring pakai earphone biasa Kalian bisa lihat tadi bagaimana pemasangannya Lalu yang kedua Dengan earphone gaming Seperti yang gue pakai sekarang saat ini Kalian tentu bisa dengar ya Kualitas suaranya gimana tadi Jadi kalau misalkan earphone gaming ini Gue sih rencana mau gunakan Untuk kayak streaming game gitu ya Kalian nanti bisa saksikan bagaimana caranya Supaya bisa main streaming game Kayaknya just no limit Dari 2 metode tadi yang gue sungguhkan Menurut kalian Mana yang sekiranya paling cocok buat kalian Setupan yang pertama Atau setupan yang kedua Dan jika kalian suka dengan info Yang barusan gue share Jangan lupa kalian kasih like Dan jangan lupa kalian untuk komen Dan dukung channel ini Dengan cara subscribe Sampai disini aja dari gue Koyo Dan jangan lupa untuk have fun Dadah Sub indo by broth3rmax